Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung mampu ngamankin 28 tersangka pengedar narkotika anormen ngedarkan barang haram di sebudaran Kabupaten Bandung. Di etat tersangka, petugas nyita ganja sarta mempirang jenis narkotika jeng obat-obatan terlarang. Salilah bulan Januari tepika Maret 2020 hiji, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung mampu ngamankin 28 tersangka pengedar sarta anumaken narkoba. Etat tersangka teh remen ngedarkan barang haram na di sebudaran Kabupaten Bandung. Di etat tersangka pengedar narkoba, petugas kepolisian nyita barang bukti anumang rupa obat terlarang jenis teramadol turta eczimer, anunitih 524 siki, 2,2 gram ganja, 15 gram sabu jeng timbangan. Pengedaran unisiana BS Ngecesgen etanarkobateh dibeli kudirina timang pirang apotek, kalawan ngagunakan resep dokter. Dari apotek? Itu apa resep? Pake resep. Dari mana resepnya itu? Per pil itu berapa bapak menjual? Variati pak. Ada yang berapa? Maksimal yang dari Alpra 15 ribu berbetul. Sampai paling mahal berapa? 30 ribu. Jadi ini siapa aja pak yang menjual pak? Khusus Alpra sama Rekalama. Itu berapa lama bapak menjual? Udah berapa lama pak? Kurang dari 1 tahun. Pak itu berarti dapat resep dari dokter? Pak beli dulu, gimana resepnya? Iya pak. Sejoro Ningkituk Kapolresta Bandung Kombespo Hendra Kurniawan Nandeskin, Aripikin Oknem Anumaken Narkoba, pihaknya bakal nyorang koordinasi jeng BNN, ger prak-prakan rehabilitasi. Ada kurang lebih 26 laporan polisi, dengan 28 tersangka untuk periode Januari sampai dengan bulan Maret. Rata-rata mereka adalah penduduk warga Kabupaten Bandung, berumur 20 sampai dengan 40 tahunan. Kemudian mereka kita kenakan undang-undang psikotropika, maupun narkotika, di mana ancamannya 5 tahun ke atas. Minangka ketakir mertang menjawabkan laku lampahna, etat tersangka numang rupa pengedar, bakal ditibanan pasal pengedaran narkotika, kalawan anceman hukuman 5 tahun bui.